Sekarang kita bahas tentang hukum Bernoulli Sebelumnya, yaitu persamaan kontinuitas Itu mempersamakan debit antara dua titik saluran air Yaitu yang ujung pertama atau masukan Atau input dengan ujung keluaran atau output Nah, pada hukum Bernoulli ini Itu mempersamakan energi mekanik dari dua titik Titik satu yang juga tadi dikatakan input itu Sama titik dua yang dikatakan output Sebenarnya tidak penting input atau output Yang penting ada dua titik yang berbeda lokasinya Nah, sebenarnya ini hasil akhir dari persamaan Bernoulli Sebenarnya penurunannya ada di slide-slide berikutnya Yang sudah saya share itu Jika butuh penjelasan, Anda bisa menanyakan ke saya Tentang bagaimana persamaan Bernoulli ini dirumuskan Pada intinya adalah kekekalan energi mekanik itu berlaku Juga pada fluida Kalau persamaan kontinuitas itu mempersamakan debit air pada dua titik Maka persamaan Bernoulli ini mempersamakan hukum kekekalan mekanik pada dua titik Kalau kita lihat sekilas ya Hukum kekekalan mekanik itu EK ya Ditambah EP1 ya misalnya Sama dengan EK2 ditambah EP2 Ini untuk kasus konservatif Nah, ketika kita mengamati persamaan ini Kita akan melihat analoginya Bahwa yang ini itu cenderung pada yang kinetik Karena ada kecepatannya Yang ini cenderung pada potensial karena ada ketinggiannya Nah, sementara ini Tekanan ini tambahannya karena faktor non-konservatif Jadi tekanan di sini itu tambahan untuk faktor non-konservatif Anda bisa lihat penurunannya di slide-slide berikutnya Dimana jika ada dua titik seperti ini Yang satu diletakkan pada ketinggian H1 Yang satu ketinggiannya H2 Maka dia akan sama dalam hal energinya Dalam persamaan ini Persamaan ini sudah diotak-atik Sehingga di sini satuannya semuanya itu adalah tekanan pascal Jadi setiap aspek di sini Ini pascal, ini semua pascal, ini semua pascal juga Seandainya H ini tidak saya perhitungkan Misalnya ya Ini tidak saya perhitungkan misalnya Maka jika ada dua titik Yang berbeda lokasinya Tapi sama dalam hal ketinggian Maka dapat kita bayangkan Bahwa dua titik itu akan memiliki Kecepatan dan tekanan yang berbeda Misalnya yang ini Ini bagian 1, bagian 2 Titik 1, titik 2 Titik 1 ini Sesuai dengan persamaan kontinuitas Itu memiliki kecepatan yang rendah Mengapa? Karena luas penampangnya besar Sementara yang ini Memiliki kecepatan yang tinggi Karena luas penampangnya kecil Jadi ada dua persamaan yang dapat kita lihat di sini Yaitu A1 Maaf A1, V1 Sama dengan A2, V2 Tapi juga P1 Ditambah setengah Rho, V1 kuadrat Sama dengan P2 P2 Plus Setengah Rho, V2 kuadrat Nah Jika V1 disini itu Kecil Karena A1nya besar Sementara disini V2nya besar Karena A2nya kecil Sehingga Sehingga Tekanan disini dapat Dihitung Dari Kesamaan penjumlahan Antara ruas kiri Dan ruas kanan Jika V1nya kecil Ya Jika V1nya kecil Disini kecil Karena luas penampangnya besar Maka Otomatis Pnya besar Otomatis yang ini akan besar Karena ininya Kecil Sebagai gantinya Jika yang disini itu besar Maka P disini itu akan Kecil Karena Akan menghasilkan Kesamaan antara Ruas kiri dan ruas kanan Nah Ini Salah satu contoh Jika H Tidak diperhitungkan Dalam kasus contoh Yang digambar ini H itu Diperhitungkan Secara mudah Dapat kita lihat Pada simulasi Yang ada di VAT Ini Ini ada di VAT Dengan judul Tekanan Dan aliran Fluida Ini titik-titik ini Ibarat Fluida yang Mengalir Segmen fluida yang Mengalir Ini dapat Divariabelkan Luasnya Luasnya Dan ketinggiannya Juga bisa Diatur-atur Lokasinya Nah ini Lokasinya Misalnya Kita contohkan Disini Bagian tengah ini Yang titik kedua Contoh Yang ini Titik pertama Titik pertama Titik kedua Maka jika Dua titik ini Yang kita bandingkan Dapat kita Lihat bahwa Kecepatan yang Kecil ini Kecepatannya besar Nah ini ada Alat pengukur kecepatan Di dua titik ini Dapat kita Lihat ya Yang Luas penampangnya Besar itu Kecepatannya kecil Yang luas Penampangnya kecil Kecepatannya Besar Di dua titik ini Nah Sementara itu Tekanannya Juga dapat Kita lihat Yang Yang disini itu 128 Kilopaskal 129 kilopaskal Sementara yang disini Kira-kira Lebih besar Apa lebih kecil Iya Lebih kecil Lebih kecil Jadi berbeda dengan Fluida statis Luas penampang disini Itu Sangat Berpengaruh Kalau luasnya Besar Tekanannya Besar juga Kalau luasnya Kecil Tekanannya Juga Kecil disini Lalu bagaimana Jika ada Faktor Ketinggian Jika bagian ini Yang ditinggikan Bagian ini Yang dibuat Rendah Sekarang Yang kita Hilangkan Itu faktor Kecepatan Disini Karena disini Luas penampangnya Sama Hanya Berbeda Ketinggian Saja Maka Dapat kita Lihat bahwa Tekanan Yang disini Itu Karena disini Memiliki Energi potensial Yang Atau H Yang tinggi Tadi Itu Kayaknya Lebih kecil Kita coba Buktikannya Nah 1,17 Yang disini Berapa 131 Karena disini Disupply Dengan RUGH Tadi Sementara Disini RUGH Nol Jadi Ini Yang harus Besar Supaya Sama Itu Yang berlaku Pada Hukum Bernoulli Bagaimana Penerapan Hukum Bernoulli Ini Pada Sesuatu Yang Real Ada Penerapan Dalam Sisi Teknologi Ada Penerapan Dalam Sisi Real Mari Mari Kita Lihat Video Yang Ada Disini Judulnya Bernoulli Principle Anda Bisa Lihat Sendiri Nanti Link Akan Akan Tunjukkan Tapi Yang Terpenting Adalah Kita Tahu Bagaimana Cara Kerja Dari Prinsip Tersebut Bagaimana Akan Melihat Gambar Seperti Ini Jadi Ada Seorang Anak Yang Menyalakan Hair Drier Di Atasnya Ada Bula Ternyata Bulanya Tidak Jatuh Tidak Jatuh Mengapa Demikian Karena Bula Ini Berada Pada Area Lintasan Udara Dari Hair Trier Ini Kita Gambarkan Disini Ini Ada Aliran Udara Dimana Yang Disini Itu Karena Ada Aliran Udara Kecepatannya Kecepatan Aliran Udara Disini Itu Kita Katakan Disini V1 Tinggi Gitu Tinggi Nah Di Luar Sini Ini Misalnya Ini Saya Buat Garis Yang Gitu Di Luar Sini Ini V2 Ini Juga V2 Ya Rendah Lebih Rendah Daripada Yang Ada Aliran Udaranya Itu Sementara Disini Juga Ada Tekanannya Nah Ini Juga Tekanannya Ada Juga Ada Tekanannya Ada Dimana Kalau Disini Kecepatannya Tinggi Maka Tekanannya Disini Juga Rendah Ini Seperti Hukum Yang Tadi Seperti Hukum Yang Ini Ketika Kecepatannya Tinggi Maka Ini Tekanannya Rendah Nah Sehingga Tekanan Yang Ada Disini Lebih Rendah Daripada Yang Ada Di Sekitarnya Sehingga Tekanan Yang Ada Disini Itu Membuat Bola Bola Tidak Akan Jatuh Kesamping Kenapa Ditekan Oleh Tekanan Yang Lain Tekanan Yang Ada Di Sekitarnya Ini P2 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 Jadi Mencegah Bola Tidak Akan Jatuh Kesamping Dan Kesamping Kanan Dan Kesamping Kiri Gitu Yang Berikutnya Juga Sama Nah Disini Ada Seseorang Yang Meniupkan Udara Di Antara Dua Kaleng Dua Botol Kaleng 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 Tidak Ada Isinya Intuisi Kita Akan Mengatakan Kaleng Ini Akan Menjauh Karena Ada Udara Yang Lewat Di Tengah Ternyata Yang Terjadi Tidak Begitu Justru Kaleng Ini Malah Mendekat Mengapa Demikian Karena Yang Ada Disini Itu Udara Yang Mengalir Di Antara Dua Kaleng Ini Itu V Tinggi Jelas Disini V Tinggi Karena Ada Aliran Udara Sehingga Disini Pun Juga Tekanannya Rendah Karena Tekanannya Rendah Lebih Besar Tekanan Di Samping Samping P2 Disini Maka P2 Yang Lebih Tinggi Ini P1 Maka Karena Tekanannya Tinggi Ini Saya Gambarkan Begini Dia Akan Mendorong Kaleng Ini Mendekat Saling Mendekat Sehingga Ketika Ditiup Ini Tidak Menjauh Tapi Malah Mendekat Saling Mendekat Nah Ini Salah Satu Contoh Hukum Bernoulli Yang Dapat Kita Demonstrasikan Nah Aplikasi Dari Persamaan Bernoulli Yang Lebih Lengkap Secara Teknologi Kita Akan Bahas Pertemuan Minggu Depan M Tidak Tidak